Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Revuuda Anggara disini saya bakal memberi tutorial tentang cara membuat gambar baju pada Corel Draw X3 pertama yang harus anda lakukan adalah pilih polyline tool, bila tidak ada klik, tahan, lalu pilih polyline tool kita akan membuat setengah bagian dari baju dulu klik, 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 klik dan untuk mengakhiri perintah gunakan double klik bila terasa wah ini terlalu berlebihan nih ya kita bisa menggunakan shape tool dan bisa mengaturnya dengan shape tool jadi sebenernya guna dari polyline tool tadi membuat basis atau basic dari bentuknya, kita udah mendapatkan ini klik pada objeknya klik kanan copy klik kanan ah sorry, klik kanan sembarang paste nah, klik pada ujung titik di ujung sini tekan control geser ke kanan dan ini dia yang kita dapat blok keduanya arrange close path closest nodes with straight lines klik ini yang kita dapat misalkan ini bajunya terlihat kurang menarik atau terlalu besar ke terlalu lebar kita masih bisa menggunakan shape tool kita bisa delete aja yang ini block delete lalu ya untuk apa mempertahankan proporsional bisa diterang control untuk menggerakannya jadi ini snap agar tetap lurus agar tetap lurus mungkin kayak gini ya kayak gini terus kita masih bisa adjust masih bisa kita atur kita atur kita atur kita atur kita atur ini terlihat melebar so ya ini basic shape nya untuk sebuah baju mungkin ini terlihat tidak lurus kita bisa mendapatkan kerah disini caranya dengan membuat lingkaran dengan ellipse tool lingkaran mungkin kita change in hair line menjadi 4.0 effects power clip place inside container klik klik kanan edit content dan pindahkan ke atas kita sesuaikan finish editing object so kita udah dapat kerah ya kita ganti outline nya menjadi 2 mungkin ya ya semudah itu ya mungkin dengan beberapa variasi mesin bingungan dengan shape tool block semuanya klik kanan to curve kita bisa membuat seperti lakukan-lakukan agar terlihat lebih lebih rapih ya bila ini ada beberapa contoh nah ini desain baju yang setelah saya buat sebelumnya dengan metode-metode yang sama tentunya dan ini dengan menggunakan power clip kita memberi garis disini dan bila anda sudah mahir anda bisa membuat seperti ini wow ini memiliki bayangan-bayangan ya efek-efek bayangan pokoknya atau mungkin seperti desain baju olahraga yang seperti ini dengan kerah yang berbeda ini dengan menggunakan metode yang berbeda juga saya memisahkan beberapa bagian kerah bisa dilihat hmm jadi ada beberapa bagian kerah ya berkreasi lah dengan baju anda sendiri ya semoga tutorial ini berguna saya revidanggara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih